Saudara penyidik Polda Metro Jaya terus mengusut teka-teki motif kasus kematian anak selebritas Tamara Tiasmara, Raden Adante Halif Pramuditio. Ibu Tamara yang juga nenek korban, tak kuasa menahan tangis, usai diperiksa di Polda Metro Jaya. Cucu saya tuh gak suka, apa takut, dari takut ada, apa takut sama orang itu yang tersangka, gak mungkin cuci saya tuh gak cerita sama saya. Penyidik Polda Metro Jaya terus mengusut teka-teki motif kasus kematian anak selebritas Tamara Tiasmara, Raden Adante Halif Pramuditio. Yang terbaru, polisi kembali memeriksa Tamara dan ibunya Ristia Ayuni. Usai pemeriksaan, ibu Tamara yang juga merupakan nenek Dante, tak kuasa menahan tangis. Ia mengaku, selama ini percaya kepada tersangka Yudha Arfan. Nenek korban menyebut tersangka, dua kali meminta izin kepada dirinya untuk mengajak almarhum Dante berenang. Saya itu gak percaya sama dia, kalau gak percaya saya tuh gak mungkin titipin. Cucu saya tuh gak suka, apa takut, dari takut ada, apa takut sama orang itu yang tersangka, gak mungkin cuci saya tuh gak cerita sama saya. Dia selalu happy, oh iya ma'amane, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy, aku bisa, aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang, sekali loh. Dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat video-nya, enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, maka gak terima. Kuasa hukum Tamara, Sandi Arifin menyebut, dalam pemanggilan kali ini, pihak Tamara menyerahkan dua barang bukti terbaru kepada penyidik. Pemeriksaan lanjutan Tamara akan dilanjutkan Rabu esok, 21 Februari, untuk memenuhi berkas perkara. Itu kurang lebih pertanyaannya hampir sembilan, hanya mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang baru, jadi dijelaskan lebih detail. Terus kemudian, hari ini juga ada saksi dari orang tua Mbak Tamara, Tante, juga diperiksa tambahan. Tapi karena hari sudah lanjut, sudah mau malam, kemungkinan hari Rabu akan diperiksa tambahan untuk DBAP, lebih lanjut di hari Rabu. Usai pemeriksaan, Tamara juga menampik pertanyaan sekolah Tante, yang menyebut almarhum Tante ketakutan dengan aktivitas berenang. Tamara mengaku, tujuannya mengecek kolam berenang lima hari sebelum hari kejadian, adalah hal yang lazim ia lakukan sebelum Tante berenang. Sekolah tidak tahu update terbarunya Tante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka, itu Tante renang. Kalau Tante takut renang, mungkin dilihatin air aja, itu anak pasti sudah nangis gitu. Itu Tante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah, itu tidak tahu update terbarunya Tante. Saya nggak tahu ya, saya ini orangnya memang seperti itu. Jangankan kolam renang. Tante mau pergi ke playground sama teman-teman sekolahnya, ibu-ibu sekolahnya, saya bilang, jangan dulu, saya lihat dulu kayak gimana playgroundnya. Apalagi ini, berenang. Sebelumnya, polisi menyebut, tersangka Yuda Arfandi berupaya membedamkan korban Dante hingga 12 kali di kolam berkedalaman 1,5 meter. Durasinya pun berbeda-beda, dengan durasi terlama 54 detik. Hal itu terungkap dari hasil investigasi bukti CCTV kolam renang oleh TKP dan pemeriksaan terhadap 23 orang saksi. Saat kejadian, pelaku juga meminta korban berpindah dari kolam anak ke kolam dewasa berkedalaman 1,5 meter. Saat itulah, pelaku membedamkan korban berkali-kali. Tim Liputan Kompas TV